Pencurian Pencurian merupakan tindakan yang melanggar hukum, yang mungkin bukan saja merugikan perorangan, tetapi juga negara. Dalam beragam kasus pencurian yang biasa terjadi, benda-benda yang dicuri biasanya adalah barang berharga, seperti uang, perhiasan, atau mobil. Namun ternyata ada beberapa kasus pencurian yang cukup aneh, karena benda yang hendak dicuri mungkin tidak pernah diduga banyak orang, seperti jembatan, abu juneza, ikan hiu, bahkan mobil ambulan. Dari sekian banyak pencurian yang tak lazim, berikut on the spot telah melanggungnya dalam 7 pencurian benda teraneh versi on the spot. Diawali dengan pencurian jembatan baja seberat 10 ton di Ceko. Pada tanggal 3 Mei 2012 lalu, polisi di Ceko, Eropa Timur, mengungkapkan, besi seberat 10 ton yang merupakan salah satu jembatan untuk penjalan kaki di negara itu telah dicuri. Marasnya pencurian besi jembatan yang terjadi di Ceko rupanya memudahkan polisi untuk dengan cepat mendapatkan identitas pencuri. Sekelompok pencuri itu tampaknya tak tanggung-tanggung dalam beraksi, yakni dengan menggunakan derek untuk mencopoti besi jembatan. Selain itu saja, rel kereta api sepanjang 200 meter yang berada di atas jembatan juga dicuri menggunakan derek. Perusahaan pengelola kereta api di Ceko pun membenarkan informasi kehilangan rel sepanjang 200 meter itu, di mana pencurinya menyamar sebagai polisi yang melakukan patroli dengan sepeda saat mereka mencopot dan mencuri besi-besi jembatan. Para pencuri juga menggunakan dokumen palsu dan meminta para penjalan kaki atau pesepeda untuk tidak menggunakan jembatan dengan alasan mereka sedang membuat jalur sepeda dan jalur penjalan kaki baru di atas jembatan. Rencananya, besi jembatan curian senilai 4.800 euro atau sekitar 55 juta rupiah itu akan dijual ke penampung besi tua. Pencurian selanjutnya adalah pencurian miniatur kereta api. Namun miniatur yang satu ini bukan miniatur dengan bobot yang ringan. Sekelompok pencuri asal Ceko pernah mencuri sebuah miniatur kereta api mini berbobot hampir seberat 1 ton di Swiss. Pada bulan November 2011 lalu, dua miniatur kereta api dicuri di suatu taman di Lebu, Perey, Jenewa. Dan yang membuat aneh adalah kedua benda tersebut masing-masing berbobot sekitar 800 kilogram. Yang berat total kedua kereta api mini tersebut adalah 1,6 ton. Kejadian ini diumumkan pihak pengelola taman Swiss Welfare yang memuatnya secara online. Para pencuri itu membuka paksa pintu-pintu taman dari depot-depot yang berbeda dan kemudian mengambil dua kereta api tersebut. Salah satu kereta api berbahan bakar bensin itu dinamakan BPP, sementara yang lainnya adalah kereta api luat yang dijalankan dengan gas. Nilai kereta api itu memang tidak bisa ditentukan, karena modal-modal ini dibuat oleh para sukarelawat yang memang sangat menyukai mekanik yang memiliki nilai kerja kerasnya tersendiri. Benda teraneh yang dicuri selanjutnya adalah topi telur terbesar. Seorang pria bernama Greg Dasilva telah berhasil memecahkan rekor topi yang memiliki seribu telur. Namun saat ia berada di Jerman, Dasilva menderita serangan demam sehingga ia harus dirawat di rumah sakit. Dan ketika kondisinya telah kembali membaik, Dasilva berusaha untuk mengambil topi telurnya yang berada di rumah sakit. Akan tetapi keinginannya untuk mengambil kembali topinya popos, sebab topi tersebut telah hilang dari rumah sakit. Dasilva pun berusaha mencari topi tersebut. Ia meyakini bahwa semua orang Jerman jujur dan berharap ada yang mau mengembalikan topi telur miliknya. Pencurian benda teraneh lainnya adalah abu jenazah. Peristiwa ini menimpa seorang wanita tua bernama Nelly Gerati yang meninggal setelah mencoba untuk mempertahankan tas berisi abu jenazah Frank, suaminya. Wanita malang itu tewas saat pencuri berusaha merampas tas tersebut di dekat rumahnya di Oldham Greater Manchester, Inggris. Selama pejemretan tersebut berlangsung, Gerati berusaha mati-matian memegang tasnya dan kemudian ditemukan tak sadarkan diri dalam kondisi sedang menggenggam sebuah gagang tas rusak. Ibu Gerati dibawa ke rumah sakit Loyal Oldham dengan mengalami cedera kepala yang fatal akibat serangan itu. Sayang, akhirnya Gerati tewas pada tanggal 25 November 2011 lalu. Karena cintanya yang teramat dalam, Gerati ternyata telah membawa abu mendiang suaminya itu sejak kematiannya 17 tahun yang lalu. Sementara itu, dua orang pemuda yang masing-masing berusia 14 dan 17 tahun telah ditangkap oleh petugas kepolisian terkait peristiwa tersebut. Berlanjut ke pencurian teraneh lainnya, yaitu pencurian sebuah ambulans. Seorang lelaki di Willow Creek, California, Amerika Serikat ditangkap atas tudungan telah mencuri ambulans. Padahal ambulans itu tiba di lokasi kejadian untuk menolong lelaki berusia 20 tahun tersebut setelah ia mengalami kecelakaan mobil. Petugas patroli jalan tol California mengatakan lelaki yang tak disebutkan namanya ini sedang mengendarai mobil sedan di jalan State Route 299 saat menabrak petohonan di wilayah itu. Ketika petugas gawat darurat datang, lelaki itu malah menolak perawatan dan malah melompat ke ambulans lalu melarikan diri. Petugas patroli jalan tol dan deputi wilayah Hamburg pun segera mengejar ambulans tersebut. Sementara itu petugas lain melakukan penyebaran takut di sepanjang jalan yang kira-kira akan dilewati ambulans agar perjalanan si perampok ambulans terhambat. Akhirnya upaya polisi berhasil. Lelaki itu ditangkap dan dijebloskan ke penjara karena menghindar dari petugas, mencuri ambulans, dan menyetir di bawah pengaruh bahan minuman tertentu. Dan pencurian benda teraneh lainnya adalah pencurian seekor hiu hidup. Pada tahun 2008, seekor hiu hidup dicuri dari sebuah gudang di Hampshire, Inggris. Ikan hiu marmer coklat dan berjenis betina itu awalnya disimpan dalam akwarium dalam gudang batu bata di kebun. Namun ketika sang pemilik Peter Newman menemukan pintu gudangnya terbuka, Ia kemudian menyadari bahwa hiu itu hilang. Menurut istri Newman, ikan yang awalnya berasal dari Indonesia itu bernilai 2.500 pound sterling atau sekitar 38 juta rupiah. Pasangan pemilik hiu itu menduga kemungkinan orang yang mencuri ikan hiu yang baru saja melahirkan bayi hiu itu adalah orang yang berkunjung untuk melihat induk dari enam anak tersebut. Berikutnya adalah pencurian pasir di Jamaika. Kepolisian Jamaika memberus kelompok pencuri yang diduga mencuri ratusan ton pasir dari pesisir pantai utara Jamaika. Ratusan truk pasir hilang dari pantai Coral Spring, namun sejauh ini belum ada tindakan penangkapan. Detektif menduga bahwa hal tersebut dilakukan oleh beberapa pelaku industri pariwisata, karena bisa menambah nilai bisnis mereka. Alasan mengapa sektor tersebut yang diselidiki karena tingginya permintaan pasir di Jamaika untuk hotel resort setempat. Kini pemerintah khawatir bahwa ada oknum-oknum tertentu di tubuh kepolisian yang terlibat dalam pencurian pasir tersebut. Karena sampai saat ini belum ada tindakan penangkapan selama beberapa bulan. Perdana Menteri Bruce Golding telah menindak penyelidikan termasuk tes forensik di pantai pesisir. Pemirsa, itulah ketujuh pencurian benda teraneng versi on the spot. Terima kasih telah menonton!